Kamu pasti gak asing sama ringtone ini. Ini ringtone dari ponsel Nokia yang terkenal tahan banting. Nokia pernah jadi raksasa ponsel yang tidak bisa dikalahkan. Tapi, kenapa sekarang dia meredup? Awal kegagalan Nokia dimulai saat Android dan iOS muncul dengan terobosan sistem canggih. CEO Nokia saat itu, Stefan Elop bilang kalau Nokia bakal telat kalau ikut pakai teknologi Android. Pasalnya, Samsung udah kuasai pasar Android. Jadi, mereka pilih buat gabung dengan Microsoft dan bikin Windows Phone. Jurnalis Finlandia, David Jekor tulis di bukunya The Decline and Fall of Nokia, kalau kontrak Nokia dan Microsoft bikin mereka gak bisa gerak. Nokia gak bisa pakai teknologi lain buat berinovasi. Dampaknya, penjualan Nokia makin turun karena konsumen makin tidak tertarik. Pada 2023, Nokia rebranding dan bangkit dengan teknologi serta inovasi berkualitas. Meski pernah kuasai 50% pasar ponsel pada tahun 2007, Nokia belum bisa kembalikan kejayaannya.